cuma pakai karet gelang anda sudah bisa diagnosis kulkas yang gak dingin ya kasus kulkas yang gak dingin Oke selamat teman-teman jumpa lagi dengan channel saya Nita Tum bagaimana kabarnya semoga temen-temen dalam kondisi yang sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala 1 2 3 colok nah tuh nih temen nih nyalakan center nyalakan flash di sini ada ini temen-temen nih ada ada apa namanya ada percikan sini nih di area dalam sini ada percikan ya pertama kali temen-temen bongkar sini di area belakang nih ya ikan kompasor nih di area belakang kompasor ini temen-temen bongkar nih di belakang ini nih di sini nanti ada ketemu dengan barang-barang kayak gini nih satu namanya relay satu lagi namanya wang overload satu di bongkar dapat ya bang ya 000 Rupiah Rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres 000 Rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah Oke selanjutnya apa poin pertama yang lakukan adalah teman-teman dikocok nih bagian ini nih lepas luang 000 Rupiah Rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres 00 nah pilih kemudian apa kemudian temen-temen kocok ya nah nih dikocok-kocok kayak orang ngecok telur wah normalnya adalah barang ini atau relay ini pada saat dikocok ini nggak boleh ada suara pasir Bang cuma sama aja oleh ini masih kocok-kocok sama aja di sini ada tiga pin Bang nah bagus nah teman-teman di sini ada tiga pin atau teman atas kanan kiri ini kabel colokan anda ya ini kabel colokan anda ini pangkal ini ujung ini pangkal ini ujung ini ada tiga kabel tiga pin ini pangkal ini ujung dari kabel colokan anda Oke nah ini tinggal dikupas aja seperti ini 000 Rupiah Rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres 000 Rupiah Rupiah masalah tuntas Oke seperti ini kemudian di sini dibakar Pak korek nih Bang di sini nih lihat nggak nih Bang di sini dibakar Pak korek ini kan kabel nih bebas mau yang coklat boleh yang biru juga boleh 000 Rupiah Rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres 000 Rupiah rupiah masalah beres 000 Rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres 000 Rupiah masalah tuntas 0 rupiah rupiah tempelkan seperti ini Hai yang ditempelin disini nih buat ditempelin di yang kiri ya buat ditempelin di yang kiri nih Oke jurus karet gelang nih jurus karet gelang nah nanti judulnya jurus karet gelang ya kita cari lagi satu buah kabel Bang 000 Rupiah Rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres 000 Rupiah 0 rupiah masalah tuntas 0 rupiah tempelkan seperti ini jadi karet ini buat apa nih Bang buat penempelnya harus mempel besinya beskampel habis itu apa colokin Hai solokin teman Hai pada saat dicolokin ya perhatikan baik-baik pada saat dicolokin ini ujungnya si kabel kuning ini ditempelin ke sini nih ngagetin dir-dir-dir-dir-dir gitu satu ini celokan dapet nih dapet 123 colok Aduh nah seperti itu ya perhatikan ya Nah tuh ada bunyi dia temennya ada bunyi gitu ya Oke nah selanjutnya apa teman-teman dipegang ini dipegang Hai ini harus ada hawa panas ya dan disini udah ada hawa panas ya ya di sini udah ada hawa panas temen-temen disini ada hawa panas disini juga panas nih nah disini panas nih Bang Oke sini panas selanjutnya apa kita akan cek bagian dalamnya dingin ya nah cabut nah ada tinggal diganti barang ini Oke ini tinggal diganti barang ini nih kita tinggal lepas dapat nah tarik aja gini gampang lagi lo pet 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 nah tuh kelepas buang seperti ini Hai mana ini ya tinggal pasal seperti ini nah seperti ini pasal jeder 0 0 0 0 0 rupiah 0 rupiah ada masalah tuntas 0 rupiah masalah beres 00 Oke kemudian pasang ini lagi mah nah ini pasang lagi Hai nah ini misalnya birunya di sini nih ha biru di sini kemudian coklat di sini atau abu-abu ya pakai kemudian Anda lupa Anda lupa nggak dipoto nanti kebalik boleh nggak masanya kalau bolak-balik jawabannya ini adalah boleh ya sambil cek disini cek ampernya sambil lihat berapa ampernya tuh 23 colok 123 colok nah tuh rr mantap ya Bang nah nih udah mantep nih 0,8 ini normal lah ya 0,8 ini normal 0,8 0,7 normal kalau normal itu 3,4,5 koma nih udah jalan nih kita cek di dalam apakah udah ada hawa-hawa dingin biasanya kurang lebih lima sampai 10 menit temen-temen memang dari sini Wah mantep banget nih temen-temen lihat disini biasanya kalau tanda-tanda dingin itu dari dalam ada suara air ada suara sirkulasi ya tandanya apa tandanya masalahnya sudah tuntas temen-temen informasi buat temen-temen yang ingin tahu bengkel Andre Tatum dimana ketika jadi Google maaf Andre Tatum